Hai guys welcome back to my channel hari ini konsepnya masih sama dengan part 4 latihan soal dengan nyaman gitu ini gua lagi di kasur ada teddy bear yang bermani Oke bacot banget gue ini adalah video part 5 penalaran matematika SNBT 2023 kalau kalian belum nonton yang part 1-4 nya ada di channel gue nanti dicek aja setelah kalian nonton video ini atau kalau mau dicek sekarang juga ya silakan gitu Oke langsung aja kita ke soal pertama Oh ya rulesnya kalau lagi nonton video gue sebisa mungkin ambil ceretan ya pulpen kertas apapun itu alat ceritaan lo jadi ketika gue tampilin soalnya coba kerjakan dulu kalau nggak bisa nge-stuck baru kita play lagi buat bahas bareng-bareng Oke nice soal pertama di dalam kotak terdapat 100 bola yang terdiri atas kuning merah biru urutan bola mulai berada yang terbanyak yaitu merah kuning biru merah kuning biru diketahui selisih antara banyak bola biru dengan banyak bola merah daral 25 selisih antara banyak bola merah dengan banyak bola kuning adalah 10 buah pernyataan berikut yang benar adalah Oke pernyataannya sini banyak bola belah kita berarti harus mencari kuantitas bola merah kuning ataupun biru gitu kan untuk menjawab soal ini nah dia bilang tadi tiga-tiganya 100 oke merah ditambah kuning ditambah biru sama dengan 100 Oke itu dapat persamaan yang pertama persamaan kedua dia bilang selisih antara banyak bola biru dengan banyak bola merah adalah 25 buah artinya apa biru kurang merah sama dengan 25 atau merah kurang biru sama dengan 25 yang mana yang yang benar A atau B yang yang B kenapa karena dia udah bilang disini ya urutan bola mulai dari yang terbanyak yaitu merah kuning biru jadi hati-hati jangan ke bolak-bolak ya Oke jangan ke seleo jangan ke presen Oh ini kak bola biru kalimatnya duluan eh kata-katanya duluan biru baru merah berarti biru itu kurang merah hati-hati ya dia udah bilang di awal merah tuh lebih banyak dari biru kalau kata selisih itu ya bisa dibolak-balik aja gitu oke karena selisih itu nggak boleh minus ya kan mau selisih bola merah dan biru atau selisih bola biru dan merah itu sama-sama 25 gitu Oke berarti eh merah kurang yang biru sama dengan 25 ya inget ya selisih itu nggak pernah minus selanjutnya adalah selisih antara bola merah dengan bola kuning yang mana yang lebih banyak merah merah kurang kuning sama dengan 10 ya udah disini kan ada tiga persamaan tinggal kita pakai apa eliminasi aja eliminasinya kemana dengan kemana hati-hati ya either persamaan satu ke persamaan dua atau persamaan satu ke persamaan tiga biar apa biar nanti lo bisa mengeliminasi K atau B nya ya kan nah baru lo sambung ke sini lagi gitu atau sama lo ini dulu buat mengeliminasi B nya baru lo sambung ke MK ini gitu oke langsung aja M plus K plus B sama dengan 100 lo mau pakai persamaan yang mana 2 atau yang 3 ini tanggal berapa sih ini tanggal 6 nggak bisa eh karena enakan berdua daripada bertiga bertiga tuh kayak ada nyamuknya gitu ya kita ambil persamaan kedua aja ya kita eliminasi B nya ya jangan M nya karena kita nanti mau ngelanjutkan ke persamaan ini kalau B nya kita mau eliminasi berarti kita jumlah atau kurang jumlah ya kan karena yang ini plus yang dibawahnya minus oke berarti 2 M tambah K sama dengan 125 ini langsung aja kita kesiniin ya M kurang K sama dengan 10 diapa ini kita jumlahin aja biar K nya habis ya 3 M sama dengan 135 M sama dengan 135 bagi 3 berapa 45 jadi merah adalah 45 ih udah dapet jawabannya yang A selesai udah kalau kayak gini nggak usah dicari lagi guys kuningnya berapa birunya berapa untuk ngetes si jawaban ini karena lu udah dapet jawaban benarnya ya kan ngapain buang buang waktu gitu tapi karena kita disini latihan soal ya bolehlah kita cari biru kalau M nya 45 berarti birunya berapa yang ini ya 45 dikurang B sama dengan 25 B sama dengan 45 kurang 25 20 oke salah ya D dama E salah kalau gitu kuningnya berapa 45 dikurang K sama dengan 10 K sama dengan 45 kurang 10 35 ya oke ya jadi yang C juga salah yang benar adalah yang A gitu gampang kan oke next soal kedua soal nomor dua bayu meninggalkan kota A pada pukul 640 dan sampai di kota B pukul 1220 jika mengendari mobilnya dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam dan beristirahat satu jam untuk makan berapa kilometer jarak dari kota A ke kota B wah ini gampang banget ya guys terdengar seperti fisika tapi enggak loh ini pengetahuan dasar aja nah karena pertanyaannya adalah jarak gimana sih guys cara kita menghitung jarak gimana caranya nah jarak nih misalkan nih ya terlepas dari rumus-rumusan lah gua ajak lu berpikir bermanalar karena gua tahu yang nonton video ini nggak semuanya anak IPA ya kan anak IPS juga ada yang mungkin nggak familiar sama konsep jarak kecepatan waktu kayak di fisika ya jadi gua jelasin dari basic banget oke jadi ketika lu ketemu soal ada jarak kecepatan ya atau kelajuan lagi tuh jarak kecepatan waktu lu coba membayangkan misalkan lu naik motor nih dari rumah ke sekolah ya dengan kecepatan motor tuh biasanya berapa sih 40 kelamaan ya 60 lah 60 km per jam kan kelihatan tuh dari ininya speedometernya itu kan 60 km per jam dengan waktu tempuh let's say satu jam kelamaan ya lama buatku di motor ya jauh sekolahnya satu jam berarti jarak dari kosan lu ke rumah lu ke sekolah lu berapa tuh lu berangkat dengan kecepatannya sama nih dari awal sampai habis tuh 60 km per jam gua nggak tahu gimana caranya biar bisa stable pokoknya segitu ya 60 nggak naik nggak turun 60 km per jam ternyata lu nyampe sekolah satu jam setelah lu berangkat berarti jarak dari rumah lu ke sekolah berapa 60 km ya kan nah kalau misalkan lu di jalan ternyata 2 jam nih dengan kecepatan 60 km per jam berarti jarak dari rumah lu ke sekolah berapa lu 2 jam nih kecepatannya 60 km per jam lu butuh 2 jam berarti jaraknya 60 dikali 2 ya kan 120 kilo meter artinya apa jarak itu adalah hasil pengalian kecepatan dan waktu yang dibutuhkan gitu oke jadi jarak itu perkalian dari kecepatan atau yang biasa kita pakai dengan simbol V nggak usah bingung nih simbol aja dikali t time velocity time gitu ya oke nah ya udah dia bilang dia di A ini 640 berangkat di B 10-20 nyampe nah kecepatan rata-ratanya adalah 75 km per jam itu adalah V nya dan dia beristirahat satu jam untuk makan jaraknya berapa gitu kan pertanyaan ada S nah V nya tadi 75 km per jam T nya nah sekarang ini T nya dia butuh waktu dari sini ke sini itu berapa tuh 640 ke 10-20 ini kurang 20 jadi jam 7 tambah 3 tambah 20 tambah 40 oke 3 jam 40 menit bener gak total ya dari 640 ke 10-20 ya kan 3 jam 40 menit nah jangan lupa dia beristirahat 1 jam untuk makan jadi dari total apa namanya durasi ini kita kurangin satu jam nih bersih ya bersih untuk kita nanti ngitung ke atas sini gitu oke nah 2 jam 40 menit itu nulisnya gimana jangan 2,40 ya guys karena ini kan dalam jam ya time di sini dalam jam kenapa dalam jam ya karena kita pakai kecepatannya dalam jam dalam kilometer per jam ya kita sesuaikan ininya apa namanya satuannya oke kalau kita pakai di sini kilometer per jam timenya kita harus dalam jam juga artinya apa 2 ditambah 40 menit 40 menit itu berarti berapa jam jam itu 60 per 60 ya 60 menit nah kalau misalkan 40 menit berarti berapa jam 40 per 60 berarti berapa tuh dibagi sini dibagi 2 2 per 3 nah T nya berarti 2 2 per 3 ya ini 25 ya 25 kali 8 adalah lap 25 kali 4 kan 100 dikali lagi 2 200 200 kilo berarti jawabannya yang A gitu deh selesai oke semoga penjelasan gue di soal kali ini bisa dipahami ya guys kita lanjut ke soal berikutnya soal ketiga jika 4 M plus N 6 N plus N dan 10 M plus N adalah tiga suku deret geometri yang berurutan maka rasio deretnya adalah nah deret geometri itu gimana sih maksudnya ya kita kilas balik dikit jadi deret geometri itu kalau misalkan dia ada tiga suku ya A B C dan seterusnya ya dia itu punya rasio yang sama antara A ke B rasio B ke C itu R juga dan seterusnya ya dia dikali R nah kalau deret aritmetika dia ditambah tambah B beda B itu beda atau selisihnya nah kalau ini dia dikalikan R jadi kalau misalkan A itu saat jangan satu deh A itu 2 dan rasionya adalah 2 berarti B nya 4 C nya kali 2 lagi 4 kali 2 8 D nya 8 kali 2 16 gitu dan seterusnya ya kalau ini kayak gimana berarti 6 M plus N per 4 M plus N itu sama dengan R nggak ya kan karena suku pertama dikali R sama dengan suku kedua berarti suku suku kedua dibagi suku pertama sama dengan R ya kan A dikali R sama dengan B berarti R sama dengan B per A gitu oke nah sama juga nih dengan yang suku kedua dan suku ketiga ya udah ini mah tinggal dikali silang 36 M kuadrat ditambah 6 M N tambah 6 M N 12 M N salah tulis M N ditambah N kuadrat sama dengan 40 M kuadrat 10 tambah 4 14 M N N kuadrat oke tinggal kita pindah-pindahin 4 M kuadrat ini abis N kuadratnya sisanya tinggal M N plus 2 M N sama dengan 0 nah kalau udah kayak gini bisa nggak gue mencoret M nya disini sama disini kita bagi M di semua variable ya kan bisa kan karena di sebelah kanan 0 0 bagi M ya 0 gitu kita bagi 2 ya bagi 2 berarti 2 M plus N sama dengan 0 nah kita dapet nilai N sama dengan min 2 M terus gimana ya tinggal kita masukin aja ke either yang ini atau yang ini kan nilai N nya biar nanti M nya dapet sebuah angka dan rasionya dapet karena lebih kecil angka yang ini kita pakai itu aja ya 6 M plus N sama dengan 4 M plus N sama dengan R gitu 6 M min nah karena dia plus N berarti min 2 M ya kan 4 M plus N min 2 M sama dengan R 6 kurang 2 berapa? 4 M bawahnya 2 M berarti R nya sama dengan 2 oke deh selesai jawabannya yang B udah gitu aja lanjut oke soal terakhir ini ada soal cerita tapi gue jaminin gampang banget perhatikan ilustrasi berikut sebuah museum memiliki kapasitas 100 orang per hari terdapat 5 ruangan dan hanya boleh diisi oleh 20 orang berikut ini daftar harga untuk masuk museum jika pada jam 5 di hari Sabtu setengah ruangan diisi oleh anak-anak dan seluruh ruangan tidak ada yang kosong maka jumlah pendapatan maksimum museum pada saat itu adalah oke seperti yang gue bilang tadi ini soalnya mudah kelihatannya kayak aduh ini panjang banget ribet ini tapi ternyata ketika kita lihat ya pertanyaannya pendapatan maksimum museum itu wah ini gampang banget ya tinggal dilihat aja dari harganya guys harganya berlaku yang ini kan ya nah karena di hari Sabtu oke di hari Sabtu jadi kita lihat daftar harganya weekend dan dia itu lebih mahal dewasa daripada anak jadi kalau kita mau cari pendapatan maksimum ya sebanyak mungkin dari tiket dewasanya 25 ribu soalnya anak-anak cuma 20 ribu gitu tapi dia minta setengah ruangan diisi udah sama anak-anak artinya kalau satu ruangan boleh diisi oleh 20 orang berarti anak-anaknya ada setengah dikali 20 kan nah ada 10 anak oke sisanya ada 5 ruangan kan 5 ruangan yang bisa diisi 20 orang kapasitas 100 ya make sense lah 5 ruangan satunya 20 orang kapasitas 100 oke langsung aja kita kurangin ya 100 kurang 10 berarti dewasanya tinggal 90 orang dewasa gitu oh udah deh ya kan seluruh ruangan tidak ada yang kosong ya ini udah full full nih 100 ya nah sekarang tinggal kita kalikan aja dewasanya berapa tuh tiketnya 25 90 kali 25 ayo berapa yang anak-anak 10 kali 20 ribu 200 ribu jumlahin 2 4 50 nah jawabannya yang D selesai udah deh gampang kan oke guys sekian pembahasan soal penarang matematika SNBT 2023 part 6 ini kalau misalkan mau lanjut komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan yang masih membingungkan atau penjelasan gue kurang bisa dimengerti boleh banget komen di bawah tanya lagi aja nanti kalau ada waktu akan gue bales dan kalau misalkan kalian ada yang bisa bantu jawab pertanyaan temennya silahkan banget bantu reply di bawah biar makin ngerti juga ketika kita jawab pertanyaan orang lain ya kita tuh sama dengan ngajarin diri kita sendiri lagi gitu makin kayak terinternalisasi konsepnya jadinya gitu ya udah deh semangat pokoknya belajarnya SNBT sebentar lagi gue tau pasti banyak hal yang lo korbanin karena lo harus belajar buat SNBT tapi percayalah lebih baik lo bersusah-susah sekarang daripada lo nanti menyesal di kemudian hari gue gak mau toxic productivity juga yang terpenting adalah kesehatan lo jadi make sure lo sehari tidurnya tetep cukup ya kan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing mungkin ada yang satu hari tidurnya cukup cuma 6 jam ada yang harus 8 jam jadi jangan sampai membebani kesehatan kalian juga karena itu yang nomor 1 kan apa gunanya kita ngerjain 1000 soal sehari tapi nanti pas hari hal kita tumbang jangan sampai oke jadi make sure kalian dalam keadaan sehat kalian punya motivasi yang tinggi terserah mau dari mana aja ketika kalian punya tujuan dan kalian punya motivasi yang tinggi barengin itu dengan latihan soal yang rajin dan evaluasi pakai try out lihat pembahasan soal try out try out dibandingkan dengan unif dan jurusan tujuan kalian oke jangan sampai gak realistis gitu karena ya peluang keterimanya jadi kecil oke jadi semakin realistis tujuan lo ya kan dibandingkan dengan hasil try out rata-rata lo ya kan semakin bagus gitu ya hasil try out itu gak harus 800 juga tergantung kalian mau pilih apa jurusan apa dan unif mana manfaatkan aja dulu waktu yang ada gunakan sebaik-baiknya you know what the best for you guys oke see you on my next video bye 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 bye